Nah teman-teman, ini ada fitting lampu, fitting lampu biasa, fitting lampu tempel, nah seperti ini Maka untuk video kali ini saya akan mencoba memodifikasi fitting lampu ini untuk menjadi fitting lampu yang sangat canggih Fitting lampu super pintar, yang tentunya akan menjadi fitting lampu yang sangat berbeda dengan fitting-fitting lampu pada umumnya ya Oke langsung aja pada pemanfaatan fitting lampu ini Untuk langkah awal kita siapin ini baterai dan kebetulan saya ini pakai baterai HP bekas seperti ini yang sudah saya modif ya Dan sudah saya kasih kabel seperti ini ya Lanjut pemasangan ini baterai pada fitting lampu ya Nah kebetulan kabel yang panjang ini atau warna kuning ini adalah kutub negatif Kita pasang ini pada jalur yang menuju di bagian pinggir ya Nah pada bagian pinggirnya ini dari fitting lampu Nah kita pasang disini Oke kita kendorin dulu ini bautnya Ini bisa juga kita pakai PLN atau lampu seperti ini ya Nah tapi kali ini karena kita menggunakan baterai Nah kita nanti menggunakan lampu khusus juga Lampu khusus 3,7V ya Atau 3V Oke langsung kita pasang ini kabel yang warna kuning Atau kabel kutub negatif baterai Nah disini Langsung kita kencengkan ini bautnya Sekali lagi untuk kutub negatif baterai ini kita hubungkan ini ke seng yang bagian luar ya Dari fitting lampu Selanjutnya kita siapin saklar Nah seperti ini Saklar biasa Dan kita tempelin pada baterainya disini Tapi kita kasih perkat dulu Untuk menempelkan ini saklarnya Nah ini sudah kita kasih perkat Dan langsung kita tempelin saklarnya seperti ini Kita tunggu kering dulu Untuk lemnya atau perkatnya Lanjut pada pemasangan kabel yang dari baterai Ini yang pendek ya Nah ini adalah kutub positif baterai Langsung kita pasang atau kita hubungkan ke kaki saklar Nah ini di bagian yang tengah Nah disini Nah seperti ini Sangat-sangat jelas ya Kita bikin lubang dulu disini Ini biasanya untuk Celah Untuk kabel ya biasanya Nah ini Seperti ini Selanjutnya kita siapin Ini saklar otomatis Nah saklar otomatis ini Saya dapat dari Motor atau penggerak antena parabola ya Yang sudah rusak Dan saya ambil ini saklar otomatisnya Dan sudah saya pasang Ini Dua kabel ya Pada pin-pinnya atau kaki-kakinya Dan untuk Salah satu kabel Nah ini kita kupas dulu Yang kabel yang warna merah ini Kita pasang ini pada konektor fitting lampu Nah kebetulan ini pada bagian positifnya Kita pasang ini yang Ke hubung yang ke tengah ya Ke konektor yang di tengah Oke kita lilitkan Kita kencengkan Kita kencengkan bautnya Dan untuk kabel yang kedua Yang warna hijau ini Yang dari Saklar otomatis ini Kita hubungkan ke saklar Yang ini ya Yang nimpil pada baterai Nah disini Kita taruh dulu di penjepit Seperti ini Kita kasih timah Kita ganti posisi Untuk mempermudah Pemasangan atau penyoderan Nah kabel yang warna hijau ini Yang dari saklar otomatis ini Langsung kita sodir ke saklar Yang menimpil pada baterai Nah disini ya Jelas ini Oke kita sodir dulu Nah ini udah kita sodir Dan hasilnya Dan hasilnya jadi Seperti ini ya Ini sangat-sangat jelas Oke saya perkecil dulu Biar lebih jelas Nah seperti ini Kemudian saklar otomatis Ini yang Dari bekas Penggerak antena parabola Nah Kita langsung tempelin Pada fitting lampu Dengan posisi seperti ini ya Nah kita tempelin disini Tapi ini kita perlu Perkat terlebih dahulu Oke kita kasih perkat Nah disini Dan langsung kita tempel Ini saklar otomatisnya Dengan posisi seperti ini Nah seperti ini ya Dan misalnya Posisi saklar otomatis ini Gak sesuai dengan tempat Di akhir video nanti Ini bisa kita Rubah lagi ya Pokoknya sesuaikan aja Selanjutnya Kita siapin Lampu Dan kebetulan Ini lampu khusus 3,7V DC Nah kita cek dulu Ini gunakan Baterai Ritium Seperti ini Kita tempelin Kutub positifnya Nah ini Nyala Ya Ini Lampu khusus 3,7V ya Karena kita ini Pakai Baterai Seperti ini Makanya kita pakai Lampu ini Tapi teman-teman Gak mesti harus Pakai lampu Seperti ini ya Nah bisa pakai Lampu Seperti ini Dengan sumber tegangan Nanti diganti Ke PLN ya Tapi kali ini Saya pakai Lampu ini Karena Pada video ini Saya pakai Baterai 3,7V Seperti ini Baterai HP Kita cek dulu Apakah ini Menyala dengan normal Nah ini Lampu Menyala dengan normal Artinya Rangkaian ini Berfungsi Dengan baik ya Oke Nah teman-teman Saya sekarang ini Sudah ada di Depan pintu Dan akan saya Pasang Ini fitting Lampu Super canggih Super pintar ini Pada pintu Ini ya Nah disini Oke Untuk memasang Fitting Lampu ini Dan juga Rangkaian ini Kita butuh Perkat terlebih dahulu Nah kita pasang Ini perkatnya Karena ini Saya tidak Pakai Kameramin ya Jadinya Kurang Ngepas ini ya Nah Kita pasang Perkatnya ini Di pinggiran Fitting lampu Seperti ini Nah setelah Cukup Langsung Kita tempel Ini Pada Pintu Kita pasang Pada pintu Nah seperti ini Kita kasih Perkat juga Ini pada Baterainya Nah Dan langsung Kita tempel juga ya Oke Nah teman-teman Untuk Fitting Lampu Super canggih Super pintar ini Sudah saya tempel Ini Sudah saya pasang Ke pintu Ya Dengan Posisi Seperti ini Nah ini adalah Saklar otomatisnya Ya Dan ini Saklar Biasa yang menempel Pada Baterainya Kita coba Buka pintunya Nah seperti ini Dan posisi Saklar otomatisnya Pun seperti ini Nah ini jelas ya Dan langsung Kita lihat Fungsi Dari Fitting lampu Yang kita modif Seperti ini Kita on-kan Saklar yang di bawah Yang pada baterai Nah ini sudah on Kita coba Buka pintu Nah Nah ketika kita Buka pintu Seperti ini Ini lampu Langsung Menyala ya Nah ketika Kita tutup Seperti ini Lampu Otomatis Mati lagi Pintu dibuka Nyala lagi Oke kita tutup lagi Nah ini Mati lagi ya Untuk lampunya Untuk kamera Kita taruh Di sini Dan kita Akan Coba Buka Pintu ini Dari luar Oke Kita coba Dulu ya Nah setelah Kita buka Pintu Dari luar Ini lampu Langsung Menyala ya Nah kita Tutup lagi Nah Lampu Mati lagi Secara otomatis Kita buka Lagi Seperti ini Lampu Langsung Menyala Secara otomatis Dan kita Coba Matikan dulu Lampu Penerang Yang di Atas ya Oke Nah ini Sudah Gelap Nah Kita buka Pintu Seperti ini Lampu Langsung Menyala Dan ruangan Langsung Terang ya Langsung Ada cahaya Jadi kita Tidak perlu Untuk Merabah-rabah Untuk mencari Tombol Untuk Menghidupkan Lampu ya Cukup Dengan Membuka Pintu Seperti ini Ini Lampu Langsung Menyala Dan ruangan Langsung Terang ya Nah itulah Teman-teman Fitting Lampu Super Canggih Super Pintar Ini Menjadi Lampu Otomatis Ketika Buka Dan tutup Pintu Ini Langsung Menyala Dan langsung Mati Secara Otomatis Ketika Kita Buka Ataupun Menutup Pintu Seperti ini Oke teman-teman Semoga Bermanfaat Sekian Terima kasih Sampai